Kita lihat ya Proses belajar Assalamualaikum Kelas berapa ini? Iya Sedang belajar apa? Saya inggris Tentang waktu ya? Eh, waktunya teh? Iya Selamat belajar Ibu Sekarang kita ke Tentang struktur bahasa ya Tentang struktur bahasa Ini kelas Ini Kita Kita Menuju ke Ini Saya sedang belajar Menggambar mahkota bunga Mahkota bunga itu Fungsinya untuk apa ya? Menarik serangga ya? Betul teh? Iya Atau Hewan-hewan lain Untuk Membantu mereka Melakukan proses penyerbukan Itu fungsi dari mahkota Kenapa mahkota berwarna-warni Sepul Supaya apa? Coba Kenapa berwarna-warni Supaya menarik ya? Sehingga serangga mau datang ya? Kita ke kelas lain Nama-sama Ibu Meti Belajar Matematika Tentang apa Ibu? Koordinator Kita ke kelas Pak Denny Sedang belajar apa Pak Denny? Kelas 9 ya? Matematika Tuh hati Iya Ini Pak Denny itu Mister Lope ya Mister Lope Mengajar apa? Tentang apa? Tentang faktorisasi Faktorisasi Faktor itu apa Pak Denny? Faktor itu adalah Bilangan Melupakan hasil Dari kesalahan Ibu Meta Nanti belajar lagi lah Bu Hati tentang faktor Faktor-faktor Faktor cinta Faktor cinta itu Kenapa orang mencintai? Karena ada ketertarikan Dan ada hati ya Dengan Lope ya Wow Ya itulah ini kelas Kelas 9 apa? Sudah kak Kita menuju ke kelas Bawah Ayo Ini sekarang Hari ini Ada beberapa Kelas ya Jadi Kita Ada kelas mana lagi ya? Oh udah Oh si ada ini Kita menuju ke kelas Terima kasih Ada kipas ya? Masya Allah Matematika juga ya Tentang apa Bu? Bentuk aljabar Aljabar Siapa yang tahu aljabar itu apa? Teh? Tadi dari berapa? Ada apa aja? Suku, variable, suku, variable, coefesien, konstantan Iya Pinter Silahkan lanjut belajar lagi Ini lagi ngejain apa? Soal? Susah enggak? Teh? Ya Belajar ya Enuh nih Bu Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Kita mau lihat kelas ini Kelasnya Bu Ica Belajar apa Bu Ica? Mengenai Membuat Membuat teks pidato persuasif Coba siapa yang bisa menjawab Apanya Bu Pidato teks persuasif Persuasif Ayo Asik Boleh baca gak apa-apa Sok Pidato persuasif itu apa? Gegesan adalah Sesuatu hasil Pemikiran Ulasan Keinginan Harapan Yang akan disampaikan Penulis kepada pembaca Atau pendekar Yang pikirannya adalah Ide dan proses mental Untuk Memproses 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 Saksikan dunia Sebagai model Dan memberikan perilaku Terhadap Terhadap Secara Eksika Sesuatu Dan tujuan Rencana Dan keinginan Kalau Rizna baca Rizna Bidato persuasif Bidato persuasif itu apa? Sudah Bidato ya Bidato yang disampaikan Apa Rizna? Bidato yang disampaikan Pada Sampai Halayak oleh Seseorang Pembicara yang hadir untuk Mempengaruhi Pilihan Halayak Melalui Pengkondisian Penguatan Atau Pengubahan Tanggapan Atau Respon Mereka terhadap Pegasan Konsep Belajar Mumpung masih belajar Ya kakak ya ibu Udah lama Jadi harus benar-benar Diaplikasikan Bu Ica ya Bisa dalam bentuk tulisan Ya literasi Kalau kalian paham Nanti bisa lah Punya tulisan Ke ibu hatikan Gitu ya Dari kemarin Disuruh ngumpulin Gak aja ya Ya Bu Ica Ternyata Belajar menulis itu Bahasa Indonesia Sangat luas banget Matarinya Buatikin Ape belajar Di Bahasa Indonesia Itu lah ya Ini belajar Bahasa Indonesia Dengan Bu Ica Hatunun Bu Ica Ya Makasih ya Waalaikum Itulah Kelas yang sudah Kita kunjungi ya Ini SMP Pus Alamana Laporan hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati